Halo guys, balik lagi bersama gue Rady BZ di Games Roblox di Indonesia dan kita akan melanjutkan Game Dev Live Oke temen-temen, sebelum kita mulai game ini gue mau kalian pencet dulu tombol like-nya dan bagi kalian yang masih baru silahkan subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya gak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini guys well, oh iya, jangan lupa buat follow instagram gue juga yang ada di deskripsi jadi kalian bisa tau nanti bisa tau, ya itulah pokoknya tentang gue lah oke guys, jadi gue banyak banget terima komen dari kalian banyak banget terima komen ya terima komen dari temen-temen semua yang minta lanjutin Game Dev Live ya karena Game Dev Live ini seru katanya dan juga kalian juga katanya gak bisa mainin ya katanya karena harganya yang mahal 150 robux iya guys, jadi game ini masih alpha jadi harganya masih mahal nanti katanya kalau udah beta kalau udah beta dia bakal harganya bakalan turun terus nanti kalau misalkan setelah full release itu gamenya bakalan gratis kalau yang gue baca di forum atau di deskripsi game ini jadi bagi temen-temen yang gak tau ini game apa ini namanya kalian bisa ketik di searchnya roblox itu Game Dev Live oke temen-temen, nanti bakal gue taro di deskripsi mungkin ya nanti linknya jadi kalian kalau mau cek atau mau coba-coba main kalian bisa langsung cek ke deskripsi gue nanti di bawah oke guys, bakalan gue masukin oke sekarang gue mau lanjutin bagi temen-temen yang belum nonton ini di episode lalu kalian bisa cek nanti gue kasih playlistnya di deskripsi bawah temen-temen jadi kalian langsung klik aja playlist game ini dan juga di episode lalu kita baru tambahin si Aidan ini ya jadi karyawan kita dan juga kita ada jual terakhir itu masih ada gak? kalau belum ada terakhir itu gak masalah berapa 30 ribuan gitu 30 ribuan untungnya dan kita jual berapa ribu copy gitu berapa ribu gamenya gitu jadi hari ini gue berencana mau bikin game dulu guys oke kita bikin game dulu ya hari ini ya alright oh previous games analytics ini ada nih nih balap liar profitnya 48 ribu keuntungannya dan penjualan 3400an oke kalau kayak begetah eh nah tuh belum upgrade bapak kan saya mau bikin game nah oke ini apa ini by the way nih profit booster oh kita gak butuh profit booster pak ini pasti bayar pake robux sebenernya kan well jadi eh duduk cuy jadi kalau mau buat game itu harus duduk dan sekarang kita mau develop a new game dan disini kita bakalan bermain game apa ya karena kita terus terang belum nyampe level 2 jadi mungkin kalau level 2 kita bakalan dapet genre-genre lain mungkin ya nah ini kayak gini simulation level 3 gitu temen-temen oke lah kalau kayak gitu gue disini mau coba main game RPG temen-temen RPG RPG sih gue gak jadi deh gak jadi pak gak jadi pak bisa cancel gak sih gak bisa cancel ya aduh aduh gak bisa cancel guys padahal disini tuh gak ada topik tentang RPG ya by the way ya jadi ya mungkin kita bakalan pake animal lagi RPG nya what the eh kita bikin spyro di game PS1 ada spyro cuman dia lebih ke adventure action bukan ke itu aduh shit sebentar temen-temen oke jadi eh disini kita confirm yes dan sampul ya sampulnya itu bakalan berwarna biru finish and then mainnya masih di PC aja kali ya atau di konsol bisa PC aja PC boleh konsol boleh oke finish jadi kita selalu terbitkan dua ya harganya gue gak terlalu yakin sama game ini jadi gue bakalan taruh udah sekitar 10 dolar lagi and small size nya finish oke ini karena game RPG gue bakalan lebih lebih ke level design mungkin setengah dan grafik sounds nya gak gitu oke mungkin kayak gini ini finish semoga ini bakalan jadi game yang booming lagi kayak sebelumnya kita itu game nya booming banget temen-temen karena ya dapet penilaian yang cukup bagus dan juga ranking yang rate nya cukup atas lah temen-temen oh iya dan temen-temen gue minta maaf sekali lagi eh gak sekali lagi gue minta maaf temen-temen kalau misalnya suara gue berubah karena terus terang gue lagi gak enak tenggorokan mungkin gara-gara efek cuaca kali ya oke sekarang lanjut ke AI ya ini of course story kalau RPG temen-temen gameplay mungkin mungkin nah sedikit AI AI nya ya sedikit artificial intelligence ya oke atau gameplaynya mungkin yang agak dibedain ya gue samain aja deh sama gameplay oke finish gue game RPG itu agak bingung sih generasi soalnya ada beda-beda gitu temen-temen mungkin ya ini kita disuruh design game sendiri biar kalian bisa biar kita bisa apa ya bikin game bagus lah kita sesuaiin tema-temanya topik-topiknya dan developmentnya dan segala macem ya mungkin ya dan ini game ini berdasarkan logic logikal logika temen-temen sama kayak youtuber live ya sama mirip-mirip oke lanjut ke page 3 dia bakalan lanjut ke dialog ini pasti RPG itu dialog banget karakter design is of course setengah ini sedikit aja oke nice ini adalah paste terakhir atau page terakhir temen-temen jadi ya semoga nanti kita dapet penilaian yang bagus aduh tengkorkan gue bener-bener gak enak temen-temen karena gue kecapean banget sumpah ini karena gue abis standing juga kemarin aduh kok 49% kan gak masuk kan ya gue udah bilang sih dari awal karena RPG sama animal itu gak masuk temen-temen jadi ya mau gimana lagi ya page 1 70% page 2 oke nilai 61 ya cacat juga sih gak apa-apa lah buat naikin level ya tapi ya penilaian lumayan sih ada 8 ada 7 ada 8 dan ada 6 sih shit sekali ini ada 6 ini loh aduh finish oke kita langsung ke yang tepat oh ya ke pabrik salah bukan ke tempat ke pabrik kita langsung jalan ke pabrik aja temen-temen ya supaya bisa ambil box yang small itu terus nanti bisa kita jual-jualin juga sih nanti ke apa ya namanya itu ya ke toko game toko game game shop game shop ya itu tapi by the way temen-temen game ini bener-bener asik banget ya gue tau sih dari respon komen kalian dan juga like kalian itu banyak banget dan kalau kalian masih suka sama game-game game dev live ini kalian bisa like juga sekarang dan tolong kasih komen di bawah temen-temen yang bermanfaat bagi gue lah mungkin masukan-masukan buat gue temen-temen jadi ya gue berharap kalian bisa bantu-bantu komen ya di bawah ya karena kalau kayak gini gue bakalan ini temen-temen gue bakalan lanjutin lagi game-game kayak begini oke ini kita satu lagi deh right eh harusnya gue lewat depan tadi ya salah bapak kan bisa lewat depan harusnya ya gak usah muter-muter kayak gini cuy nah lagi mallnya tuh jauh banget sumpah temen-temen ini apa sih jadi apa mola aduh coba bisa bawa mobil box gitu ya atau ada hovering board atau something like that lah sejenis itulah mungkin mungkin bakalan lebih gampang ya ya masukkan lagi buat developer karena ya ini jauh banget si jalannya ya gue berharap ada mobil box jadi ya jadi kalau ada mobil box mungkin ya kita bisa angkutnya lebih banyak gitu temen-temen ya kayak bawa sekali tiga atau sekali empat gitu kan lumayan buat penjualan kan harusnya sih dibuat kayak gitu kalau kayak gini agak ribet ya bolak-balik kan udah salah ya tanggung banget bosku oke sell games release games oke kita jual mungkin satu box lagi ya karena game ini gak gitu bagus jadi mungkin kita jual satu box lagi release game oke release oke lumayan sih level udah mulai nambah temen-temen dan untungnya sih of course kecil sekali ini pasti ya karena gamenya gak gitu booming guys tuh kalian lihat keuntungannya masih 3.900 penjualan masih 284 cuy dalam 17 minggu lagi oh my god sedikit banget ya gak apa-apalah temen-temen mesti kita udah usaha sih karena emang gendernya gendernya bener-bener terbatas temen-temen jadi ya mau gimana lagi sih oke naik level temen-temen kita oke cukup kayaknya jualnya segini dulu ya level 2 mungkin kita bakalan unlock apa nanti gue juga belum tau sih kita keunlockan mungkin pas pulang ke rumah nanti kita baru tau bakalan ada yang keunlock mungkin ya tau gue sih office-office nya yang bakalan keunlock kayak server room atau apa kan karena itu level 2 tadi tuh ya jadi yes yes alright sekarang jual kotak kedua temen-temen dan by the way keuntungan itu udah 11.000 lumayan lah untuk tambah-nambah office tambah-nambah barang nanti di kantor penjualan masih 12 minggu lagi 937 penjualan oh my god sedikit banget beda banget sama yang kemarin 3.000 ya alright coba kita taruh abis ini kita langsung pulang ke office guys sell games thanks i'll put them on the sale oke nice thank you very much sekarang kita mau otw pulang tapi by the way lumayan sih keuntungannya kalian duit kita dari 65.000 sekarang jadi 81.000 guys ya mungkin 16.000 17.000 kah ya gak sih tuh 16.000 sampai 17.000 dengan penjualan 1.192 copy ya kalau di orang luar bilangnya sih 1.000 ya kayak 1.000 copy 2.000 copy gitu kayak jualan album dan juga kalau misalkan di Indonesia mungkin lebih dikenal 1.000 kaset 2.000 kaset gitu ya nah ini sama aja ini 1.300 kaset lah ibarat kata ya temen-temen ya baru kita gak laku nah ini gue penasaran tuh sama nanti yang game online dan juga mungkin ada total play mungkin yang game yang multi platform atau yang multiplayer gue bener-bener gak sabar nungguin ini semua temen-temen ya mungkin ke depan next ya episode-episode selanjut kita bakalan mencapai goals kita yang ini untuk online player jadi temen-temen harus bantuin share biar yang nonton rame dan juga kalian harus tetep like dan juga komen-komen bantuin gue masukan-masukan kalian itu sangat berarti temen-temen oke well kita udah nyampe di office udah garasi cuy mobil kita cuy btw tadi sisa berapa minggu ya guys ini mouse gue belum bener nih jadi klik wasi 2 kali oke penjualan 1500 dan profit 21 ribu lumayan sih kalau menurut gue temen-temen nah habis ya habis penjualan 17 minggu tadi ya 1544 kaset terjual dan 21 ribu keuntungan lumayan lah buat nambah-nambah congratulations you have delivered all the copies tuh kan copies copies itu artinya ya sejenis kaset temen-temen kalau sekarang mungkin ada digital digital sales gitu mungkin ya kayak download langsung kayak di steam gitu you can now make another game oke thank you dan by the way ini temen-temen gue mau unlock ini server room 50 ribu cash waduh office nya ya 75 ribu cash ya ini harusnya lebih gede lagi ini server room ini belum bisa kita apa-apain temen-temen karena kita levelnya belum gede kali ya dan fans kita turun anjay dari 2 ribu jadi 1.900 buset oke kalau gitu kita harus bikin satu game lagi yang mungkin berbobot ya temen-temen ya what the heck ini kok ada ginian sih kan gue tadi gak nambahin coy oke kita bikin tadi ada racing ada animal sama ada itu lagi apa ya ini jeleknya tuh gak bisa di back gitu temen-temen coba kalau bisa di back ya pasti itu bagus tuh karena gak mungkin kalau itu kita balikin lagi eh kita kedepan terus kalau kita mau cancel kan alright kalau kayak gitu guys ini bakal gue main kita bikin yang action kita bikin yang action sport animal racing animal deh coba deh select and then judulnya King Kongo King Kongo oke nice finish yes King Kongo karena hijau karena dia berdiri King Kong ini utan-utan hijau gitu ini bisa dimainin di PC of course di console of course mobile belum bisa ya mobile waduh 300 ribu bapak kayak berat bapak ini console kok gak jadi pak nah bisa handle block VR apalagi oke jadi kita sekarang memang masih bisa dua jadi ya kita maksimalin aja ya temen-temen yang kayak gini oke finish sekarang udah bisa early access relaxes reduces bug but takes longer kita coba ya oh gak bisa requires at least one employee temen-temen kita belum punya karyawan satu lagi oke kalau kayak gitu kita bakalan kumpulin uang dan kita bakal gedein office kita semoga penjualan kita kali ini laku keras ini gue yakin kalau action sama animals itu kemungkinan gede temen-temen ya dan yang lebih gede lagi itu pasti stimulation sama animal cuma stimulation kita belum karena kita belum level 3 well price nya kita bakalan jual 12 dolar finish karena ini action gue mau grafiknya 3 per 4 map level design dan sound sedikit oke sound gak gitu penting sih kalau di action ya bukan kalau di VR sih grafik sih pasti sama sound itu udah pasti the best well ini phase one doain kita semoga game ini bakalan laku keras guys karena ya fans kita mulai berturun dari 2.1900 karena ya tadi jelek banget sih sumpah gue udah feeling gue udah bilang itu jelek dan gameplay of course collection AI ya mungkin segini story gak gitu penting-penting amat finish karena story itu yang pasti udah pasti itu di game RPG dan itu dialog udah pasti di game RPG juga dan mungkin simulation mungkin nanti di gameplay mungkin lebih gede ya gue gak sabar nunggu level 3 karena ada ke unlock simulation guys aduh ini mahal sekali sih 75 ribu oke karakter design ini of course dialog ya sedikit aja lah malah gak ada sih harusnya collection dialog art dan UI segini oke finish doain kita berhasil temen-temen berhasil 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 pastry ini by the way ini pasti cacat nih dia pasti berkurang nih pasti nih jadi kayak support kita dikit apa happinessnya mungkin nanti kita bakalan taro vending machine mungkin dimana nanti alright 83% pastrynya kecil banget coy kok salah ya di pastry ya 93% 86 24 buset buat pake tapi lumayan lah nilai masih 70 guys 85 25 dong jahat banget sih 27 sama aja kebentuknya tadi jelek dong aduh yah yah kecewa deh saya kecewek nih ya temen-temen sekarang kita mau jalan ke pabrik gue bakalan jual-jualin lagi game-game kita oke temen-temen jadi gue barusan hunter ya dus kaset kita dan gue udah rilis game ya dan bercana gue kali ini gue bakalan apa ya taro 3 box gitu disana untuk penjualan temen-temen dan semoga game ini laku lah ya tolong lah ya udah 424 kopi terjual dan juga profit sekitar 10.700 636 dong oke gak apa-apa disini masih ada 2 box lagi temen-temen ada 2 kotak lagi yang harus kita jual ke game shopnya jadi kita ambil dulu ini satu lagi ya sisa ya gak bisa bawa 2 sih temen-temen coba kalau bisa bawa 2 tuh enak ya jadi kayak bisa sekali jalan gitu dan untuk harga mobil ya gue belum cek sih harga mobil disini apa sih belum bisa dipake kayaknya dan untuk harga mobil ya itu gue belum cek terus terang semoga aja gak gitu mahal jadi kita bisa beli mobil nanti oke kalau kayak gitu ini bakalan kita jual-jualin dulu temen-temen sekitar ya satu kotak lagi berarti ya coba cek dulu sekali lagi 23.000 profit 1400 terjual ya lumayan sih sebelumnya kita jual berapa sih berapa kopi sih seribuan juga ya kalau gak salah ya gue lupa lagi tadi seribuan deh kalau gak salah deh oke gak tau deh ini kalau semakin banyak kita taro box semakin banyak kopi yang terjual atau sama aja gue belum belum mempelajarin sekali temen-temen kayaknya sih sama aja ya karena dia disini nih kayak misalkan kalau misalkan udah habis dia bakalan jadi satu jadi ibarat katanya kalau misalkan dia kurang satu berarti permintaan dia itu kurang temen-temen jadi kita harus masukin lagi tapi kayaknya ini sih cukup sih harusnya kalau satu kotak soalnya dia gak kekurangan dari yang awal juga dia gak kekurangan temen-temen 31.000 dan fans kita oh lumayan nambah 300 temen-temen ya lumayan lah oh profit kita 33.000 dan sales kita 1986 alright cukup ya 3 kok 3 dus dan sisa 6 minggu lagi penjualan kita temen-temen udah ya ini masih 2 masih 2 dus disana kayak kayak 1 dus cukup tadi sih harusnya dan by the way 73.000 uang kita mungkin kita bisa gedein office nanti sebelahnya ya dan semoga ada duit lebih untuk tambah-tambahin mungkin tambah-tambahin vending machine atau meja atau apa gitu temen-temen nanti karena gue butuh karyawan satu lagi nih untuk kita apa ya tadi early access gitu temen-temen kayaknya ya untuk kurangin bug dan supaya game kita juga lebih lebih-lebih-lebih apa ya lebih laku lah lebih maintenance lebih ada gitu alright eh salah masuk kurangan VR saya bapak kayaknya kalau VR kita jual ke sana deh oke this time to come home to back to our home baby oke temen-temen jadi pas FTV pulang belum nyampe sih baru jam pecebatan malah total profit kita Rp41.000 penjualan kita Rp2.449 kopis kaset gitu temen-temen jadi ya apa ya lumayan lah ya lumayan lah ini sih bisa gedein sih temen-temen Rp75.000 cuman duit kita langsung habis coy maksudnya you have delivered all the copies you can now make another game oke ini kayaknya kita buat satu game lagi deh temen-temen ya abis itu kita baru mungkin bisa upgrade-upgrade office kita lagi ya oke guys we're back to our office no ntar dulu unlock dulu ini janganlah sebuat game nih unlock temen-temen nih jadi tambah gede nih 110.000 mahal sekali temanku eh Aidan tuh happinessnya 24 cuy ini harus di restock lagi deh oke restock ehm 3000 ya uang kita ya oke kalau gitu kita wah ada boost lagi dong ini kok bisa nambah sendiri boostnya ya ini ke kanan apa nih belum bisa nih oke kalau gitu develop new game lagi guys oh level kita belum oh my god tadi sport sport susah juga sih sport sport racing sama action ya sport racing sama animal ini gue bingung nih sumpah gue bikin yang sport deh coba deh temen-temennya action sports gak tau dimasuk atau enggak nih semoga aja masuk kita bikin sport sih lebih identik sama simulation temen-temen sebenernya emang gue mau bikin ini apa ya hit and run lah udah lah bodo amat lah finish no change pake yang pake yang kuning finish pc and then consoles finish gue harus pede 12 dollar gak apa-apa grafik sounds map design mirip-miripin aja sih pasti kurang lebih ya begitu temen-temennya oke kalau kayak gitu kita lewatin phase 1 dan gue tadi jeleknya di phase 2 sama di phase 3 gue jelek ya tadi ya terakhir ya jadi 23% doang catat sumpah itu kalau misalkan phase 3 nya gede gue yakin itu kita bakalan jual banyak banget temen-temen gameplay AI nya setengah story nya sedikit coba story sih gak gitu sih action nya oke kalau kayak sedikit aja oke phase 3 nya ini loh 23% gue tuh berarti gue harus koreksi lagi temen-temen supaya bisa di atas 50% seenggaknya lah jadi begini lah gue berdoa sama Tuhan semoga ini apa mantap nih itu dialog udah pasti sedikit karakter desain art dan UI coba gue setengahin deh dialog sedikit deh coba deh finish semoga hasilnya bagus biar penjualan kita tinggi gue mau upgrade office oke done topik kombination 100% phase 1 96% phase 2 86% lagi-lagi phase 3 kita 46% cuman better lah sih guys better lah 45% ya dibanding tadi 24% doang oke nilai total 81 ya ini kurang lebih 81 dari 100 ini angka yang cukup baik finish 8 10 8 9 oh my god ini bakalan jadi the best mungkin the best the best game ever mungkin ya gak juga sih karena 45% PS3 nya sih oke ini bakalan coba kita jual dulu temen-temen 2 kotak mungkin cukup oke temen-temen baru saja saya rilis ya temen-temen baru gue rilis dan semoga bisa bagus bisa lakunya banyak dan sisa satu lagi box yang mau kita jual temen-temen disini kayaknya sih penjualannya sih lumayan sih kalian lihat 8150 profitnya dengan 484 penjualan sisa 16 minggu lagi dan semoga ini gamenya bisa booming temen-temen dan bisa bikin kita banyak uang karena I need money untuk gedein apa namanya untuk gedein itu kita apa namanya tuh kantor kita karena disana itu masih ada satu ruangan lagi mungkin ya bisa kita gedein office kita ya untuk ruangan satu lagi sih temen-temen karena I need more karyawan I need more employee temen-temen well ini 23 wah kenceng banget ini sih ini sih penjualannya sih kenceng sih kayaknya sih kalian lihat aja nih udah profitnya 23.000 dan salesnya udah 1.400 tadi aja sebelum ini salesnya 1.400an ya temen-temen dalam 17 minggu tapi ini cuman hitungan ya 5 minggu dia udah jual 1.500 kopi oh my god keren sekali game ini ya kita gak salah nih kasih nama hit and run nih pukul berlari pukul lari gitu semoga cukup si 2 dus ya temen-temen ya pem pem oke sekarang berarti kita harus pulang ke rumah dan siap-siap untuk mengupgrade lagi apa namanya mengupgrade lagi office kita temen-temen karena disini ya kemungkinan besar uang kita cukup karena uang kita disini udah hampir 40.000 38.000 lagi hitungannya dan semoga ini laku keras laku keras 36.000 tuh profitnya tuh salesnya 22.100 tuh eh tadi ya 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 tadi 40.000 apa berapa sih profitnya gue lupa temen-temen ya gue terlalu fokus sama yang gue jalanin sekarang jadi yang sebelum-sebelumnya tuh gue lupa oh my god let's back to the office guys alright temen-temen kita udah nyampe di office nih udah di office terus fans kita udah 3300 dong dan level kita udah tembus nih ya logik logikalnya sih kalau disini udah tembus lalu kita udah naik level 3 oh bener naik level 3 bener kita bisa berarti udah bisa unlock simulation oke nanti kita bakalan bikin game simulation animal sama sport itu udah pasti game simulation 3 itu malah sport racing dan juga animal itu semuanya cocok banget sama simulation temen-temen jadi kayak viva atau ya viva kalau balapan itu pokoknya simulation semua temen-temen oke hit and run total profit 47.000 lumayan total sales 2792 oke kayaknya masih game pertama nama kita loh yang balapan itu yang paling kenceng sih penjualannya kalau gue bilang ya tapi ya ini lumayan sih 2792 dan keuntungan 47.200 dan game price 12 dolar oke uang kita sekarang ada 50.000 guys dan let me check apa nih wallpapers no official official nice official gue gak sedikit bingung terus terang nih entertainment yang ini ya oh iya mahal banget ini gila standard covid table wah banyak yang main temen-temen server ini kalau kayak gitu gue pengen official sih temen-temen kayak kayak tempat gitu nih di office nih gini oh my god kok gak bisa sih kok gak bisa sih ini official eh bisa tadi gimana tadi oke gue harus geser pelan-pelan harus sampai ketemu yang ijo nih temen-temen nih mana tadi nih yang ijo nih tadi bisa nih eh tadi bisa mana tadi mana sih tadi nah nah oke kita jadi kayak bikin bikin ruangan gitu disini temen-temen nih bikin ruangan kecil mungkin kita bakalan bikin buat em ini kita ya oh mahal banget ini premium PC oke oke gue bakalan coba wah mahal banget PC ini bapak kita belum bisa ya PC harus 70 ribu ya aduh waduh 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 baiklah kalau kayak gitu mungkin Aidan ini kita bakal pindahin aja si Aidan move first fire employee first oke nih sorry sorry Aidan kita mau fire ente oke kita mau move kesini ya mungkin temen-temen enaknya dimana sih ini bakalan gue bakalan bikin dua jadi dua jadi dua mungkin kita bakalan taruh dia disini kali ya oh my god shit up 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 oke hahaha higher Aidan ini kecil sih guys kita mungkin pakai yang lain mungkin yang likenya lebih gede mungkin David mungkin ini bantu developersnya ada graphic artist ada writers ada ini mungkin ya kita belum bisa sih temen-temen sementara kita pakai yang developers dulu dan yang paling gede adalah Paul mungkin gue bakalan pakai David mungkin ya hire David I'm hiring you oke mungkin kita bakalan tambah sedikit hiasan disini temen-temen drinks machine mahal banget ya 80 ribu gila bosku gak punya duit bosku kita bakalan taruh hiasan-hiasan mungkin disini ya plan two mungkin taruh disini dan disini disini nice water dispensernya mungkin kita bakal pindahin kesini biar orang-orang tuh gampang ambilnya temen-temen oke restock dan kita bakal coba upgrade ya gunanya buat apa alright jadi inilah kantor baru kita temen-temen ya asik kantor saya tuh meja kita tuh gak bisa kita pindah-pindahin temen-temen tau gue sih ya kita gak bisa pindah-pindahin dan untuk upgrade ini 120 ribu mahal banget sumpah disini sempit ya mungkin nanti kita bakalan unlock oh unlock kesini berarti ya belok kesono dong oke kalau kayak gitu ya well guys mungkin sampai sini dulu episode kita pada hari ini kalau kalian suka ya kalian bisa ketik lanjut atau mungkin kalian bisa kasih masukan ke gue di komen and then sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton temen-temen dan jangan lupa support gue dengan cara like, comment, subscribe dan share video ini temen-temen kalian dan jangan lupa buat follow instagram gue yang ada di deskripsi bawah and see you on the next video bye